Ya, sebetulnya tidak boleh ya, karena terbuka untuk umum itu harusnya semua bisa melihat, semua bisa mendengar. Akses yang terkait, tertutup itu kalau memang masuk kategori pornografi, masuk kategori kesusilaan, masuk kategori yang terkait dengan anak-anak. Nah, pertanyaannya apakah ini masuk kategori seperti itu? Kalau memang tadi yang disampaikan kita mendengar masuk kategori kaitannya dengan kesusilaan, anak-anak, atau mungkin sesuatu yang bersifat tidak umum, itu bisa. Tapi kalau tidak, ya harusnya terbuka untuk umum. Karena ini memang pemeriksaan saksi itu memang ada suatu mekanisme gini, ada saksi itu diperiksa bergantian. Diperiksa bergantian, agar tidak terjadi, agar tidak terjadi ada suatu keterpengaruhan. Pertanyaannya, apakah saksi korban itu juga mempengaruhi terhadap saksi-saksi yang berikutnya? Nah, kalau itu memang bisa mempengaruhi, dimungkinkan adanya suatu tertutup atau memang audio yang tidak terbuka untuk umum. Karena keterpengaruhi di sini, ini yang kita lihat. Saya tidak tahu pertimbangan yang mulia, kemudian jaksa penuntut umum dan advokat, sehingga menyemakati adanya ini adalah audio yang ada tertutup. Kalau itu pertimbangannya terkait dengan kesaksian yang dimungkinkan, kesaksian berikutnya, boleh. Tapi kalau tidak, lainnya saya kira juga perlu adanya suatu pendalaman lebih lanjut. Apa motif dari pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk mematikan audio ataupun terkait suara? Ini yang kita tidak tahu posisi di lapangan seperti ini.